Selamat datang di Beritahu. Berita hangat, yang layak kami beritakan untuk kami kasih tahu. Karena kami, Beritahu. Indonesia juara Thomas Cup, tapi tidak dapat uang 1 rupiah pun. Legenda badminton, murka dan beri komentar pedas. Indonesia juara Thomas Cup setelah menang melawan Tiongkok 3-0 pada hari Minggu, 17 Oktober 2021 malam, 3 partai final dimenangkan timnas dengan masing-masing pemain, Antoni Sinisuka Ginting, Ganda Putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian, dan juara ditentukan setelah Jonathan Christie menang. Sayangnya, meski juara Thomas Cup, Indonesia tidak dapat hadiah uang 1 rupiah pun. Apa penyebabnya? Ternyata Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, selaku otoritas Bulu Tangkis telah menjelaskan, ada 6 turnamen Bulu Tangkis yang tidak menawarkan hadiah uang bagi peserta turnamen. Turnamen-turnamen tersebut adalah kejuaraan dunia Thomas Cup, Uber Cup, Suhan Dinata Cup, atau kejuaraan dunia Bergu Junior, I Level Cup, kejuaraan dunia Individu Junior, dan kejuaraan dunia Senior. BWF sudah memperlakukan kebijakan tersebut sejak kejuaraan dunia digelar pada tahun 1977. Meski tidak mendapatkan uang, tetapi para juara mendapatkan kebanggaan tidak ternilai karena melihat bendera negara sendiri berkibar di tempat tinggi di turnamen penuh gengsi tersebut. Tapi sekali lagi, bendera merah putih pun kemarin tidak bisa berkibar karena buntut sanksi dari badan anti-doping dunia atau WADA yang menyatakan Indonesia tidak patuh dalam menerapkan program uji doping. Ketiadaan bendera merah putih itu disorot oleh Taufik Hidayat, salah satu pebulu tangkis tunggal putra terbaik di masanya. Ia menyayangkan hal tersebut. Taufik lantas mempertanyakan kerja pemerintah Menpora Zanuddin Amali, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, maupun Komite Olimpiade Indonesia atau KOI. Selamat, Piala Thomas Cup kembali ke Indonesia. Terima kasih atas kerja kerasnya tim bulu tangkis Indonesia. Tapi ada yang aneh, bendera merah putih tidak ada. Diganti dengan bendera PBSI. Demikian tulis Taufik di akun Instagram miliknya. Ada apa dengan Ladi dan pemerintah kita? Khususnya Menpora, KONI, dan KOI. Kerjamu selama ini ngapain aja? Bikin malu negara Indonesia aja. Jangan ngarep jadi tuan rumah olimpik or piala dunia. Urusan kecil aja gak bisa beres. Kacau dunia olahraga ini. Demikian tulis Taufik Hidayat. Well, demikian beritahu kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Salam beritahu.